Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kita bertemu dengan sahabat saya nih, dari anggota partai daripada Partai Keadilan Sejahtera. Kang bisa disebutkan namanya Kang? Baik, Alhamdulillah saya Mukhtar FND MPD. Mughtar DPRD Kota Sarang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Kang saya mau tanya Kang, kegiatan apa ini Kang? Yang setadion mulanya Yusuf Kang, kegiatan apa ini? Alhamdulillah saat ini kita bisa bertatap muka langsung dengan calon presiden kita, yaitu Bapak Anis Rashid Baswedan. Saya bersama dengan kader, relawan, tim, dan juga masyarakat Kota Sarang berkumpul semua di sini. Dia sangat senang, sangat bangga bisa bergabung bersama relawan dan tim sukses, serta partai koalisi, semuanya untuk bersama-sama bergabung, bertemu langsung dengan Bapak Anis Rashid Baswedan. Kalau saya mau tanya Kang, tujuan Pak Anis ke sini dalam rangka apa ini Kang? Pertama, sudah sangat rindu masyarakat Kota Sarang. Lelawan dan juga menamanya warga Kota Sarang sangat rindu dengan beliau. Jadi sangat bangga ketika kita bisa ketemu langsung, berjabat tangah, mendengar suaranya langsung. Ini menjadi istri dan kesungguhan kita, masyarakat Kota Sarang, masyarakat Banten. Pul untuk Anis Presiden, nomor 1. Oke, amin, amin. Kang, selanjutnya dari kegiatan di Gormola Nadi Sub ini kemana Kang? Kalau berdasarkan informasi dari Panitia, beliau akan kembali melanjutkan ke agenda berikutnya. Tapi yang jelas kalau dari tadi pagi, beliau dialog dengan para tradisi masyarakat, mahasiswa, dan juga apa namanya, insan atau tradisi masyarakat Kota Sarang di Uni Kota Sarang. Oke, harapankan masyarakat Banten untuk calon urut nomor 1? Pernama, Indonesia ini adalah milik kita. Maka kita semuanya berkewajiban untuk mewujudkan adil, makmur, sejahtera untuk semuanya. Sehingga warga Kota Sarang, masyarakat Banten adalah masyarakat yang siap memenangkan Anis Presiden Baspeda menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, terima kasih Kang atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan amin. Menjadi calon yang memiliki banyak suara dan menang di Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.